Tanaman hias yang tampak cantik dan unik di rumah salah satunya tanaman kaktus beragam bentuk, ada yang kecil sebesar telur puyuh dan ada pula yang seukuran kepala orang dewasa. Sosoknya pun bervariasi, ada yang bulat besar, slindris, dan tegat menjulang setinggi pohon kelapa. Penampilannya semakin mempesona jika batang-batang berduri itu menyembulkan, bunga yang beraneka warna, ada putih, kuning, merah muda, dan ungu. Kaktus memang tanaman eksotik karena sosoknya unik, ada yang berbulu seperti sikat dan ada pula berduri lebat hingga menyelimuti seluruh batangnya. Kehadiran tanaman berduri ini ternyata dapat memberikan pesona tersendiri ketika ditanam di halaman rumah. Tidak mengherankan jika kaktus menjadi, pemanis, ruangan di rumah atau kantor. Selain itu, kaktus menjadi panjangan yang cantik di hotel-hotel berbintang. Munculnya bunga berwarna-warni membuat penampilannya semakin menawan. Sebagai ornamental plan, perawatan kaktus tergolong mudah. Dengan sedikit perawatan, kaktus dapat tumbuh dengan baik. Hal itu karena kaktus termasuk tanaman supulan yang mampu bertahan hidup di kondisi kekeringan dan miskin air. Kaktus mampu menyimpan air sebagai cadangan makanan sehingga dapat bertahan lama. Daya adaptasinya yang tinggi menyebabkan kaktus bisa tumbuh di daerah yang mempunyai insensitas cahaya tinggi dan kelembapan rendah. Menurut sejarahnya, kaktus tumbuh sekitar 100 juta tahun lalu. Saat itu, sosoknya tinggi menjulang. Akan tetapi, kaktus generasi, baru, yang kini terdapat di dataran tandus Amerika Selatan dan Meksiko tumbuh dengan bentuk lebih pendek dari moyangnya. Hal itu disebabkan letusan gunung berapi yang, menenggelamkan, sebagian benua Amerika pada 60 juta tahun silam. Ketika aktivitas vulkanik gunung berapi berhenti, lambat laun kaktus-kaktus itu tumbuh kembali. Nama kaktus berasal dari kata kaktus, dalam bahasa Yunani berarti suatu jenis tanaman berduri. Ahli botani bernama Lineaus memasukkannya ke dalam kelompok tumbuhan berduri atau cactaceae. Tanaman ini mampu bertahan di segala cuaca. Dilihat dari bentuknya kaktus merupakan tumbuh yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Begitulah ulasan kaktus dari rumah kreatif 817. Semoga menambah informasi dalam mengenal tanaman hias untuk mempercantik rumah sahabat kreatif. Terima kasih telah menonton!